Negeri Seribu Menhir Maek memiliki pesona alam yang eksotis dan merupakan keajaiban dunia. Bahkan, di sini terdapat sebuah pemandangan yang cukup langkah, yakni bukit yang berlubang dengan diameter yang cukup besar. Lubang bukit ini pun dapat disaksikan dari pusat perkampungan Maek. Masyarakat menamai bukit ini dengan Bukit Posua, bermula dari legenda yang berkembang oleh masyarakat Maek, asal-usul terjadinya Bukit Posua ini karena adanya seorang raja yang berburu rusak dan melemparkan buruannya tersebut hingga menghantam bukit, sehingga bukit tersebut jadi berlubang. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bukit Posua, dapat menempuh perjalanan dua jam dari parkir kendaraan dan lanjut perjalan kaki. Bukit Posua-nya begitu eksotis, setelah kita naik malam, juga alamnya enak, udaranya enak. Secara trek juga menantang bagi para penggiat wisata terkhususnya yang minat khusus. Artinya teman-teman yang suka berperkualang, silakan dicoba. Treknya enak banget. Enak banget. Jadi dapat sekali feel-nya. Ayo, mari kita coba kembangkan wisata di daerah kita. Kita pacu perkembangan pariwisata yang ada di tempat kita. Karena begitu banyak tempat, begitu banyak alam yang menyediakan. Nah, bagaimana kita menggairahkan alam-alam yang, sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat umumnya, dan 50 kota khususnya. Itulah harapan kita, dan ini bisa menjadi penggerak perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat maik secara keseluruhan. Dengan banyaknya potensi wisata alam yang dapat dikembangkan, diharapkan membangkitkan perekonomian masyarakat. Tentunya masyarakat juga sangat berharap agar adanya perhatian yang khusus dari pemerintah. Untuk perkembangan potensi-potensi wisata yang ada. Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, Padang TV